Ini tontonan yang berkaitan dengan indang lah, sementara indang sendiri itu sempat disinggung tadi adalah roh halus Jadi bagaimana caranya sang penimbul itu menjadikan roh halus itu menjadikan sebuah tontonan yang menarik dalam wadah seni epek Seperti itu ya Pak ya, epek itu jadi memang unik sekali Jadi bukan setan, jin dan sebagainya lah Jadi ini masuknya ke, kalau orang Jawa itu kan percaya dengan adanya roh leluhur itulah, roh halus itu Jadi dikemas oleh seorang penimbul dalam raga, wayang epek menjadi sebuah tontonan yang menarik Seperti itu Ya lagi di luar itu enak-enak nyantet, tapi kalau ada lagu, apa istimewa, songket, onjelogenela itu memang luar biasa Pak Yang mendem, yang muruh itu luar biasa, semua itu bisa muruh semua Ada 20 orang, 15, 10 itu sudah luar biasa Nah itu kadang-kadang saya ini, yang ngendongi, capek banget Pak Ada di situ, tapi yang gak apa-apa om itu juga menghormati Kita juga menghitung itu menghibur diri lah Memang ini luar biasa guys, kadang di lagu tertentu itu bisa sekali turun itu bisa 10-20 orang dalam satu lagu itu Seperti songket, itu yang terjadi juga di waktu itu di epeknya Argolau di Cekalong ya Setelah mendengar songket bisa nyulam itu, wiss, luar biasa guys 20-25 orang itu wiss, seperti itu, iya, ini memang, ya itu, uniknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Epek Lover semua, para pecinta seni kudatuk Epek Sore ini, Jumat 17 Mei 2019 Kebetulan saya sudah berada di kediamannya Bapak Kadar Kita di sini, sedang berada di sanggarnya Bapak Kadar Jadi, Bapak Kadar ini selaku ketua dari Wahyu Langansari Beliau juga punya rombongan seni kudatuk Epek namanya Wahyu Langansari Dan juga untuk seni lengganya juga Wahyu Langansari Nanti kita akan bincang-bincang sebentar dengan beliau mengenai seni kuda lumping Epek Karena beliau sendiri juga mempunyai rombongan kuda lumping Epek Banyumasan Kita mulai dari, mungkin Pak Kadar, Pak Kadar ini tahu lah, karena beliau ini juga sudah lama terjun dalam dunia seni Dari, dari kapan Pak? Dari tahun 2011 2011, itu waktu itu masuknya ke seni apa? Maksudnya seni kuda kepang juga langsung Langsung kuda kepang Kuda kepang, saya terus meningkat lagi Saya itu bikin grup calung Banyumasan Atau lengker Lengker Cara bahasanya lengker Terus berjalan sesuai dengan aturan pemerintah Saya juga diperingatkan kalau mau memang benar-benar memegang seni itu harus punya SPA Saya terus terang saja saya bikin Jadi antara dua grup memang itu sama Itu sama namanya Wahyu Langansari Sintren Sintren menyusul waktu itu masih agak lama dari jarak jenggang Sintren itu lengker Kayaknya ada lima tahun saya baru memegang bentuk Sintren Ini sudah memang sudah merupakan paket komplit Jadi mungkin nantinya kalau para pemirsa Khususnya di pemirsa setia di channel saya lah Kalau mungkin nanti membutuhkan hiburan Baik itu seni kuda luping ebek Seni calung Banyumasan atau lengker Ataupun Sintren nanti bisa dihubungi lah Nanti di deskripsi ada nomornya pak Ada lah Sementara ini kita mau tanya ke pak kadar ini Menurut penjenangan sendiri Awal mulanya itu seni kuda luping ebek itu Dulunya itu dari mana yang membawa seni ini siapa pak? Ya kalau menurut kebahaman saya itu memang jadi Ya menurut saya lah Ini bahasanya campur-campur Ini menurut saya Dulunya ini kan rian mengulangi Yaitu bapak samet dari Dinangun Ya 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 Itu kan saya mengulangi Dan terus itu kan kendang lah Ini lah Pak samet itu juga sesepuk ebek Terus ini kan ceritanya tahun-tahun ebek Asalnya sekan sejarah kepriwek Ebek asalnya sekan kraton Cerita dalam cerita itu juga menceritakan perjurit 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 Jadi kalau dibilang memang itu ada sejarah Di Ponegoro Pangeran di Ponegoro Pangeran di Ponegoro Itu kan apa Di tiannya kan Jaran Cara yang rian itu jarang Di tumpakannya Tumpakannya jarang Terus ini aku waw Dipun Mungkin kalau cari ibarat wong sing pun ngertes Didegakan kesenian Ini itu kesenian ebek Cara yang di Jogja itu jatian Itu memang mengenal dari zaman dulu Memang itu jadilan Gambaran sederhananya mungkin Tari jaranan dalam seni kuda lubang itu Menggambarkan para prajurit Dari Pangeran di Ponegoro Seperti itu apa Iya menggambarkan itu Setelah itu ada Apa itu kemenangan Dulunya ceritanya itu Apa Jadi Membentuk termasuk grup Itu Menarik lah Grup menari Itu pake Pake Itu Pake kepang Yang dilukis seperti Kuda Kayak gitu Ceritanya Kuda kepang Kuda kepang Kuda kepang Terus ada lagi yang menyebutnya Kuda lumping Kalau disini mungkin lebih familiar dengan ebek Tapi kalau bahasa itu kuda lumping Aslinya sih bukan dari bahasa Cawat Tengah Itu dari Darab Sundan Oh iya Itu memang Biasanya Biasanya kalau orang Sunda itu Biasanya kalau Ngomong itu Kuda lumping Aslinya itu bukan kuda lumping Bukan dari lumping sih Dari bambu Masalahnya itu dari bambu Kalau lumping sendiri Itu memang seperti apa kita Kalau lumping itu Termasuk yang namanya itu Belulang lah Sedangannya belulang itu lumping Belulang Ya ini yang untuk Apa Mangkis kendang ini Seperti ini Ini namanya Lumping Kalau disini Kulit belulang Ya benar Kalau ini belulang Buat Ringgit Ringgit bisa Wayang Tapi itu bahasa Kuda lumping itu Dari orang Sunda Kalau orang Jawa Tengah Orang Jawa itu Memang ebek Pepang Pepang Ciri khas sekali lah Kalau orang banyak mas Mungkin Menyebutnya ebek lah Ebek Iya Karena semua orang disini Mengenalnya ebek lah Ebek iya Dan di dalam Seni kuda lumping Ebek itu Kan ada Sesinya Ada sesi Baladewan Ada sesi Barongan Terus ada sesi Janturan Itu dari masing-masing Bagian Atau sesi itu Itu ada cerita Tersendiri gak Pak? Ada, ada Memang ada cerita sendiri Memang kalau yang Dinamakan itu Tari Baladewan Itu Menggambarkan Seorang Raja Itu Itu kan Peraganya Seperti Raja Yang namanya itu Baladewa Itu Menyesuaikan Dengan pakaian Pak Masalahnya itu Memang itu Sekarang Digunakan Dari Masing-masing Grup Kuda Kepang Terus Calung Banyumasen Itu kan Ada seperti penari Untuk Ekstrak Ya Untuk mengawali Itu memang Makanya itu Tari Baladewan Yaitu menggambarkan Seorang Ratu Raja lah itu Namanya itu Baladewan Makanya Disesuaikan Dengan pakaiannya Itu kan Ada Kulu Dan sebagainya Itu kan Lengkap Ada Borosamir Ada gelangtangan Dan sebagainya Itu memang harus Disamakan Bener-bener Seperti orang Yang mau Itu Mau diperagakan Nari Masalahnya Kayak gitu Bukan Itu memang Raja itu Terus hobinya Nari Bukan Itu bukan Masalah itu Tari Baladewan Kalau Misalkan Tandingkan Di Apa Di Singgung Bapak itu kan Misalkan Kalau ada Janturan Itu memang Dari Masing-masing Grup Memang Yang Makenya Itu Memang Janturan Penyembuhan Itu Itu Salah satu Fungsi Lagu LHD Itu kan Kadang-kadang Kalau mau janturan Itu Ya Yang Biasanya Makai lagu Itu Setelah itu Memang Orang Mendem Itu Enggak ingat Setelah nanti Udah Mendem Nanti Kalau udah Di Apa Itu Namanya Disadarkan Sama Menimbul Itu baru Eling Nah itu sesuai dengan lagunya Eling Lagu itu Mengajak untuk Eling Sadar Akhirnya Ya memang Dibilang sadar Ya memang sadar Dibilang gak itu memang Orang namanya Apa itu Kerasukan 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 Keserupan Itu memang Kerasukan Kerasukan Keserupan Itu kan kadang-kadang Itu ada yang bilang Setan Setan Bukan hasilnya Itu dari Dasar leluhur Roh halus Roh halus Leluhur Yang Yang Apa itu Namanya Manusia Bukan yang Aneh-aneh Itu Kalau Nyurupin orang Itu Mintanya Macem-macem Itu Itu Kalau memang Itu yang Namanya Penigul Sudah memahami Tau persis Masalah Yang dikatakan itu Bahasa Apa itu Ilmu klenik Ya Itu Hasilnya itu Apa Ngambilnya itu Bukan dari Mana-mana Ya dari leluhur Itu Leluhur yang Misalkan Dari zaman dulu Itu Kalau Orang bilang Itu Apa ya Semedi Kepenemuan Itu Kalau memang Mau jadi penimbul Memang harusnya Seperti itu Pak Ya harus Kenal orang Yang Kayak gitu Ya leluhur Ya leluhur Ya kadang-kadang Memang Dari Apa itu Masing-masing Grup Memang tidak Tidak sama Padang Ada yang cantoran Pakai Laku Gending Lainnya Itu lainnya Eling-eling Tapi Kalau memang Itu ciri khasnya Ebek Itu memang Harus pakai Eling-eling Itu Kayak gitu Jadi Memang Pakem Dasarnya itu Memang harus pakai Eling-eling Jadi Ebek Ini memang unik Sekali guys Jadi kita Jadi sang penimbul itu Ini Tontonan Yang Berkaitan dengan indang Sementara indang sendiri Itu sempat disinggung Tadi adalah roh halus Jadi Bagaimana Caranya sang penimbul itu Menjadikan roh halus itu Menjadikan sebuah tontonan Yang menarik dalam Wadah seni Ebek Seperti itu ya Pak Ya betul Ebek itu Jadi memang unik sekali Iya Jadi Bukan Setan, Jin dan sebagainya lah Jadi ini Masuknya ke Kalau orang Jawa Jawa itu kan Percaya dengan Adanya roh leluhur Itulah Roh halus itu Jadi Dikemas oleh seorang penimbul Dalam raga Wayang Ebek Menjadi sebuah Tontonan yang menarik Iya Seperti itu Iya betul Inilah uniknya Ebek Dan dimanapun Penonton Ebek itu Menunggu saat-saat ini Saat-saat Daripada Wayang Ebek itu Mendem Kalau belum mendem Ya penontonnya Kadang belum ngumpul sih Memang kalau sudah Ya memang Kalau saya mati Ya sudah Menjelajahi kemana-mana itu Ya bisa dibilang Masuknya ke dunia etik Ya Pak Memang kalau belum mendem Itu memang Jadi orang penonton itu Rasanya belum Apa ya Belum puas Jadi kalau masih ada Misalkan Tari-tari Dulu Itu masalah Orang penonton itu Memang belum Belum Puas Kalau sudah mendem Itu memang Rasanya Melihat itu puas sekali Ya memang Itu disitu Saya juga Kenapa Saya dari zaman Dulu Memegang Seni Ebek Termasuk Sudah kepang Ya saya juga Apa ya Jadi Gimana kalau orang Nonton itu Kalau belum mendem Rasanya kok Apa ya Belum puas Jadi apa yang Apa yang ditonton Nah terus Apa istimewanya Masihnya Tapi Terus Kesini Saya selujuri Saya amati Oh ya memang Betul Kalau udah Janturan mendem Itu kan Macem-macem Pemain penari-penari itu Ada yang Ngelawak Punya pola sendiri Punya pola sendiri Terus Ada pakaian yang Seperti Banci Ada Macem-macem Saya uniknya Disitu Jadi penonton Bisa Istilahnya Bisa Bergurul Kadang juga Ya bisa berbaur Penonton itu Bisa berbaur Dengan Grup seni itu sendiri Ini memang Dalam keramaian Seni kuda luping epek Ini biasanya Ini selalu aman Aja guys Jadi enggak ada istilahnya Kalau bahasa sayangnya Gelut lah Gelut dan sebagainya Itu jarang sekali Dalam seni kuda luping epek Mungkin Kita melirik Di sisi lain Beda dengan yang lainnya Yang kadang sedikit Kesenggol Terus marah Dan sebagainya Di sini enggak Dalam seni kuda luping epek Kadang biarpun dia Kena Ya Enggak sengaja Kena apalah Itu Ya enggak marah Seperti itu Apalagi posisinya Pada saat sedang mendem Itu kadang malah Ya jadi malah jadi Candaan lah Seperti itu Jadi bergurau Masih saya gini Kalau memang waktu jaman Dulu Ya memang masih ada Kadang-kadang itu Apa Tawur Ya Bahasa ya Jamannya itu gelut Tapi itu yang gelut Bukan Bukan orang luar Kadang-kadang Waktu main Ada orang luar Menjem Jadi yang Yang istilahnya itu Rasa itu Rombongannya itu Enggak terimalah Seolah-olah Tapi lain dengan sekarang pak Sekarang ibaratnya Sudah damai lah ya itu Iya Itu sudah damai Untuk saya ini juga Memahami betul Sekarang dari zaman Waktu Dulu itu Lain dengan sekarang Jadi sekarang Sudah damai Intinya Damaiannya Gimana Setiap saya Pentas Itu Enggak ada yang Orang suka Ngerusui Ngerusak Dan sebagainya Itu enggak ada Jadi saya juga Ada ini Amanah Ya dari Dinas Kebudayaan Memang saya juga Dikenal banget lah Itu sama orang Atasan dinas itu Ya Memang saya Dititipin Masihnya Tolong pak kata saya Titip Dipantuk Seni wilayah Yang ada di kota Kecamatan Gandrumangu Tolong itu dipantuk Seandainya Ada orang luar Mau mendem Mau pakai Kalau ada orang Yang rusak Kalau bisa diomongin Dibina Kalau enggak bisa Dibina itu Ngerusak Itu ada yang Berwajib ada yang Ngurusin sendiri Itu Saya juga Apa Waktu setiap ada Pemerintah saya Kan suka sok Apa istilahnya Ngomong-ngomong Ya Jadi mengingatkan Teman-teman Yang hobi Itu nari Mendeng Itu dari efek luar Itu banyak sekali Ya Betul-betul Ini terjadi Yang Belum lama inilah Di Karang Rangka Di Karang Rangka Kebetulan Pak Gater juga Waktu itu ikut Iya Beliau ini pegang kendang Ya Di situ saya juga melihat sendiri Beliau ini Eh Ngasih istilahnya Kalau Jawa itu ular-ular ya Atau apa Atau Ya pesan-pesan lah Atau Peringatan lah ya Peringatan Maksudnya Sebenarnya Memang disini sudah cukup Lumayan istilahnya Damai Artinya Yang dikatakan Dengan Epek liar Epek liar Ini Epek Mereka-mereka yang mendem Tapi bukan dalam Wadah seni itulah Kalau di dalam seni itu Mungkin wayang epek lah Ini orang luarnya Mereka pun sekarang ini sudah Sudah tahu lah Sudah tahu Sopan santun dan sebagainya Artinya tidak merusak apa-apa Mungkin Selama masih dalam tahap seperti itu Masih toleransi lah ya Pak ya Artinya tidak merusak apa-apa lah Seperti itu Memang Memang sekarang Pemerintah sudah Apa Menghancurkan Bahwa itu Seni Epek itu Harus dihuri-huri Jadi Jangan Sampai itu Bunah Terus Sekarang pun Banyak Generasi Gitu Intinya Juga Waktu saya Ngomong di Pemerintah sekarang Itu Saya tidak pesan kepada Rekan-rekan seni lah Yang termasuk ikut Ikut meramekan Itu loh Masih saya Saya kan Sudah pernah Ngomong-ngomong disitu Lah memang Saya juga Merasa terima kasih banget itu Waktu Saya Waktu ikut di Karangangka Itu Dari teman-teman Seniman Dari Sidharja Dari Cipari Dari Dari Ramajaya Itu kan hadir semua Ya itu sudah Kenal saya semua Itu Masalah Saya ini Di dunia Di dunia Dari Dari 2011 Sampai Sekarang Jadi Apa ya Semakin kesini Banyak yang Kenal Siapa yang gak kenal Saya gitu Ya saya juga merasa juga Terima kasih banget pada Panjengan yang sudah Ini Apa Memasukkan di Ini Di Youtube Ya saya juga merasa Saya gak pernah Ada yang Apa itunya Ngobris Iya Walaupun saya itu Ngundang tukang Shoting Dari mana saja itu Hanya Panjengan Sama Bintang Pengabis saja Yang Ya bisa dibilang itu Bos saya Belum pernah saya Dimuat ke Youtube Ya ini Ketemu Pengamain Bola Ya ini saya memang Saya salah sekali Saya salah sekali itu Bener-bener ngejumi seni Ah gitu Saya bener-bener ngejumi seni Iya betul Makanya Saya juga berani ngomong Apa adanya yang Ada di ruangan Sagar saya inilah Gitu loh Maksudnya Oke guys Jadi Terkait Apa yang tadi Beliau tuturkan Ini memang Bahwa seni epek ini Memang sebisa mungkin Harus selalu di Lestarikan Dijaga Budaya ini So Terkait Penuturan beliau tadi Jadi Buat kalian Jangan lupa ya Selalu support channel ini ya Selalu support channel ini Like Comment Share Kalau mungkin bermanfaat Juga di share kepada yang lainnya Dan juga Semoga-moga Menghibur juga sih Jangan lupa yang Baru mampir juga Di channel ini Subscribe ya Subscribe juga Klik juga loncengnya Biar nanti Jadi orang pertama Yang tahu Video terbaru dari channel ini Oke guys Sedikit iklan Mumpung lagi disinggung tadi Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Terus Terkait Tadi Sempet Saya juga ada request lah Request Dari beberapa Pemirsa saya Terkait Masalah Lagu dalam seni Udah luping epek Di depan tadi Sempet disinggung Salah satu Dari lagu itu Ada Eling-eling Banyumasan Dimana Fungsinya dari Eling-eling Banyumasan sendiri itu Dipakai pada saat proses Satu janturan Keduanya Penyembuhan Juga memakai Lagu itu Jadi Yang Dibawa Dari lagu Makna dari lagu itu Atau maksud Yang dibawa Dari lagu itu Selain dari fungsinya Itu apa-apa Fungsinya tadi kan Untuk janturan Dan untuk penyembuhan Ada gak Makna tersendiri Dari lagu Ya memang ada Ada maknanya Kalau memang lagu Eling-eling itu Eling-eling itu Diciptakan dari Seorang Apa Pencipta lagu Waktu Dulu Saya Akan lupa lah Itu memang Lagu Eling-eling itu Memang Harus Dipakai Jadi untuk Mengiringi Grup-grup Epek gitu Intinya Eling-eling itu Kan ada Ada maknanya Itu Kalau Saya juga Kadang-kadang Kalau Apa itu Penyembuhan itu Memang Ada yang Kenapa sih Kalau Mendem gue Lagunya Eling-eling Lalu Mendem kan Orang sadar Men sadar Maning Itu Maknanya Lagu Eling-eling Simpa Ada orang Eling-eling Baliyomane Cuman Memang Kadang Sair-sair untuk lagu Epek ini Memang kadang Sairnya apa ya Artinya Sinden itu sendiri Kadang Membuat Sair itu Kalau di Jawa itu Sebutannya apa sih ya Paribasan Ah Seperti itu Jadi kadang Semaunya dia sendiri Tapi Ada memang Ada Ada tujuan-tujuan Tersendiri Di balik itu Seperti Di lagu Misalnya Apa ya Apa Sairnya ya Pak Ya kalau Biasanya Kalau Sinden itu Punya Apa itu Punya Apa istilahnya Cengkok sendiri Sekarang bisa dicengkok Eling-eling Ketemu Konsol Awas Balik Maning Itu bisa Eling-eling Konsol Awas Balik Maning Ada juga Yang bikin penggalan Dari lagu Eling-eling ini Seolah-olah Seolah-olah Dia bikin judul Judul baru lagi Seperti Anah Maning Model Awas Sementara itu Kadang Itu kan Masuklah Eling-eling Itu Wangsalan Kalau Dibilang itu Memang Wangsalan Kalau Memang Sinden itu Memang Udah 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 Kayak gitu Istilahnya Kalau Menciptakan Tembang Tembang itu Memang Jadi seolah-olah Itu ada Spontanitas Tapi ada Maknanya juga Sekarang Contohnya Kalau Eling-eling itu Kadang-kadang ada Cengkok Bapak Itu Namanya Bapak Itu Kadang-kadang Kayak gitu Cengkok Tapi Ada Maknanya Itu Memang Unik Ini Uniknya Orang Jawa Banyu Masan Seperti ini Wangsalan Ngapak Jadi Banyu Masan Terkenal sekali Dengan Ngapak Di Samping Lagu Eling-eling Tadi Ada lagi Pada saat Baladewan itu Kulu-kulu Kulu-kulu Saya juga senang nih Sama lagu Kulu-kulu Ada juga tokoh dari Setiap Dengar lagu Kulu-kulu ini Ini anak ini mendem Ya Cuman Kulu Dia jogetnya Enggak seperti Kulu-kulunya Seorang Baladewa Itu enggak Dia cuman Ya seperti itu Tapi asik juga sih Terus setelah itu Dia minta pecutan Seperti itu Setiap di sesi Kulu-kulu ini Dia itu Minta pecutan Sementara untuk Kulu-kulu sendiri Itu pada saat Baladewan itu Mengandung maksud Apa Pak? Ya kalau memang Dibilang maksud Maksudnya itu Untuk mengiringi saja Oh Mengiringi Mengiringi tari Memang Kalau Yang sudah tahu betul Itu memang Dalam prosesnya Nari itu Saya juga Apa istilahnya Berkomunikasi Sama teman-teman Waktu saya mengenal ini Kalau Mau Apa istilahnya Ini ada Tari Baladewa Ini Gimana Caranya Gendingnya Itu pakai apa Uyong Biasanya Saya tahu-taunya Itu memang Pakai Gending Nah Terus Ada lanjutannya Itu Apa Rici-kerici Setelah itu Kulu-kulu Sudah rampung Untuk Apa istilahnya Pembukaan Sudah rampung Sekaranya Sudah rampung Gulu-gulu Kan ada Penggelan Gendang Itu bikin Apa itu Gending lagi Eh Yang buat Apa ini Gipran Itu pakai Ricik-ricik Nah itu juga Ada artinya Itu Kemricik Kemricikan Itu ada Maknanya Kemricik Itu kadang Yang menari Itu pakai Kelindingan Kemricik 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 Itu bisa Air Air Bisa kemericik Dalam bunyinya Kelindingan Kemricik Itu Saya juga Apa Ya Enggak Sih Maksudnya Apa Istilahnya Dalam Ini Saya Apa Terjun ke dunia Epek Yang Itu Apa Namanya Sayang Lortok banget Singkah Cuman saya Ya memang Sedikit tahu Sharing lah Berbagi sedikit pengetahuan lah Jadi mudah-mudahan Ini penampaan Ini juga sekaligus Memenuhi jenangan Saya lupa lagi Namanya itu Mas ini Semoga bisa Menjadi sedikit pencarahan Buat jenangan lah Terkait Masalah lagu Dalam Seni Kuda Lomping Epek Baik Tujuan Fungsinya Maknanya Seperti itulah Terus mungkin Banyak lagi lah lagu Tentang di dalam Seni Kuda Lomping Epek Ini banyak sekali lagunya Kadang juga ada Yang pakai solawat Juga ada Ada Saya baru-baru Dulu itu Meliput Seni Kuda Lomping Epek Itu Saya juga terheran-heran Seperti ini Kok lagu solawat Masuk ke Seni Kuda Lomping Seperti itu Seperti itu guys Jadi ada Ada juga lagu Turi Turi Putih Balonku Ada lima Emang Emang begini ya pak Dari Memang Zaman-zaman sekarang Yang udah Ini Zaman Kemajuan Jadi Sekarang mengikuti Zaman juga pak Jadi sekarang Ada Sintren juga Nah sekarang Kalau orang yang Nyintren Kan anaknya Nyintren ikut ngebek juga Itu Kalau sembuh Itu harus dinyanyikan Lagu Sintren Oh iya Iya sekarang kan begitu Nah itu Dan Sebetulnya itu Memang ya Ya nggak Poro lah Nggak boleh Cuman ya memang Apa ya Jadi dibilang itu Memang Yang Apa itu Indangnya udah Pahamnya lagu itu Kalau sembuh Ya mintanya lagu itu Iya Terus juga ada Sekarang Banyak Kalau ada Orang itu Mendem Istilahnya Mendem Itu dari Sekarang banyak Ya Lagi Di luar itu Enak-enak Nyantai Tapi kalau ada lagu Apa istilahnya Songket Terus Mondrogenila Itu Memang Luar biasa pak Yang mendem Yang muru itu luar biasa Semua itu Bisa muru semua Saya sering mengalami Ada 20 Orang 15 10 Itu sudah luar biasa Itu kadang-kadang Saya ini Yang ngendangi Capek banget pak Ada di situ Tapi yang nggak apa-apa Om itu Juga menghormati Kita juga menghitung itu Menghibur diri lah Iya Memang gitu Memang ini luar biasa guys Kadang di lagu tertentu itu bisa Sekali turun itu bisa Sepuluh Dua puluh orang Dalam satu lagu itu Seperti songket Dan itu yang terjadi juga di Waktu itu di Ebeknya Argolau Di Cikalong Setelah mendengar songket Bisa nyulam itu Wiss Luar biasa guys 20 sampai 25 orang itu Wiss Menjem semua Seperti itu Iya Ini memang Ya itu Uniknya Memang 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 begini pak Saya juga Waktu saya Apa itu Mandirinya Tahun 2011 Memang saya belum Kumpit pak Masih kadang-kadang Ibut Temen Ya Yang Bener-bener itu Saya mandiri Kumpit itu Tahun 2015 2015 Saya sudah Kumpit semua Ada Pakaian Dan sebagainya Itu saya Ibaratkan itu Cara bahasanya Orang nariki anggota Mas Sendiri Cara Ibaratkan Saya Ngebosi sendiri Sama itu Apa pakaian Itu gamulan Alat Alat Jadi yang Kesini itu Yang Diundang itu Tinggal pakai Ya tadi kan Saya pamerkan kepada Panjirkan Ini Alat yang ini Satu set 250 Nanti kita review 250 Yang Itu Apa Keduanya Tadi yang saya lihatkan Itu 150 Itu saya beli aja Saya senang Saya juga Istilahnya kalau dibilang Katanya anggota Ya saya Belikan Jadi Beliau Pak Kadar ini Kalau kita sering macam-macam Totalitas Jadi totalitas dalam Dia Mempunyai Ini Mempunyai Seni inilah Totalitas Semuanya dicurahkan Untuk Agar kemajuan Seninya itu Acar seninya Maju lah Seperti itu Totalitas dalam Entah itu Alat Entah itu Seragam Seragam Baik dari atas Sampai di bawah Seperti itu Ini memang Patut ditiru lah guys Dengan totalitas Totalitas itu Yang jelas Ada nilai tersendirilah Bagi mereka-mereka itu Entah itu dari Grup itu sendiri Entah juga dari Penonton yang Menyaksikannya Seperti itu Memang Kalau orang bilang Si katanya Kalau orang bilang Kalau ebeknya Pak Kadar itu Memang larang Mahal Saya kayak gitu Ya memang Gak mahal gimana Orang saya itu Sekali pentas itu Yang jelas Kalau yang nanggep itu Enggak kecewa Masalahnya Dari segi Kostum Dari segi Ya ke Alatnya pun Dari kamalan itu Enggak Ya cara bahasa Newong Jawa orang Isin-isina Bapak kan tau sendiri Kalau Lagi saya pentas Makanya sudah bilang Enggak ada orang yang Perduli Sama seni Kuda Kepang Hanya itu Pengamen Viola Tom Orang saya juga Punya Post Office Sudah sering nyoting Dari Sejak tahun 2000 Ya tahun 2000 Waktu saya ikut Malam Sampai sekarang Belum ada Di Facebook Di Youtube Ini kenal Panjenengan Ini dari pengamen bola Ya memang saya Salud Bagus Ya Mungkin Saya ikut membantu Untuk menjaga Kelestarian dari Adanya seni inilah Entah itu Ya itu Melalui dokumen-dokumen Seperti ini Artinya mereka Masih bisa melihat bahwa Seni ini ada Seni ini adalah Dan Kita harus jaga Kelestariannya Seperti itu Dan memang luar biasa sekali Guys Namanya seni kuda Looming epek itu Untuk sekarang ini Memang booming sekali Artinya Kita bisa melihat sendiri lah Kalau suatu misal ini Ada epek Dan disebelahnya mungkin Ada dandut Kita tidak sedang Menyudutkan yang Satu sisi lah ya Itu orang Lebih senerung larinya ke epek Ini luar biasa sekali Artinya Epek ini Tontonan Kalangan Masyarakat itu Yang dari atas Sampai dari bawah Terus Dari yang muda Sampai dari Sampai yang tua Seperti itu guys Sangat memasyarakat sekali lah Makanya Epek-epek sekarang ini Masuk ke Kalau disini Bilangnya teratakan lah Jadi ikut menghibur Acara-acara Mereka-mereka yang punya hajat Epek ini sudah mulai Seperti itu Ya Mungkin Belum lama juga sih lah Mungkin 3 atau 4 tahun ya Iya Mulai ramai di Ya Seperti itu Ya Memang ini Kebetulan saya Apa ya Jadi Enggak kenyana-nyana Kerabuan Panjenengan Sore hari ini Gawung ini Masih berantakan juga pak Ini baru dipakai Untuk Ngunjungi itu Verifikasi Kampung KPD Kamulian ini Ini masih Berantakan belum ditata Kembali Biasanya kalau didata Sudah rapi semua Kayak orang sepertimu Latihan Ini maaf aja Ini pak Tapi yang gak biasa Ini biasa Masih aktif lah Jadi Mungkin suatu saat kita Bisa tengok kesini Ini Ketempatnya Bapak Badar Dimana Beliau-beliau ini Mungkin nanti kita Melihat Beliau-beliau ini Sedang latihan lah Latihan barang Dalam rangka Menggarap Ya Persiapan untuk Pemetasan selanjutnya lah Seperti itu Kalau bahasa kekawainya itu Gila diresik lah Dibersih Ya memang Memang Ada rencana pak Ada rencana Nanti kalau udah Bulan puasa Tanggal 21 Kesini Saya memang Dari semua Anggota saya Itu yang termasuk Biaga itu memang Apa istilahnya Minta Mau latihan Maksudnya Mau latihan Itu Ngarap Apa istilahnya Lagu yang mau untuk Pentas besok Lebaran Itu Video Tentang Wahyu Langansari Di channel saya Jadi kalau Jangan penasaran Nanti bisa lihat juga lah Aksi Para wayang Wayang ebek Dari Wahyu Langansari Kebetulan waktu itu Ada kawer juga Kawer juga Ini termasuk Fight nya juga Banyak juga sih Kawer itu Waktu Nanti yang Mau pentas Di Apa itu Penikel Di tower itu Mas Kawer juga Ikut Oh gitu Iya kesana Itu ikut meramekan juga Itu kan Rencana saya itu Saya garap Jadi kalau Disana kan Belum ada Apa istilahnya Tariparong Itu gelut sama Celeng Oh iya Disana belum ada Nah makanya Nanti setelah Nanti jam Apa jam terbang Saya kesana Nanti Saya pentaskan Itu saya mau Istilahnya Garap itu Tariparong Sama Celengan Itu Di sana Belum ada Sama sekali Pak Belum ada Yang Belum ada Istilahnya Yang duel Barongan Sama Celeng Itu belum ada Itu juga memang awannya Dulu dari Wangon Yang duel Barongan VS Celengan Itu Dari sana Memang itu Berkembang lebih Esyap Yang duel Barongan Yang membawa Itu si Mas Bolot Mas Bolot Sama Mbah Manuk Maksudnya Mas Bolot itu Bawa dari Wangon Kesini Di Kembalan Semua itu Mengikuti Jejaknya Mas Bolot Dari Wangon Kesini Itu Memang itu Pakar yang paling hebat Mas Bolot Ini memang Hampir lah Banyak sekali Video saya Bolot si Raja Epek Jadi Kalau nanti di search Di Youtube Bolot si Raja Epek Itu banyak sekali Video saya tentang Bolot Dan kebetulan Saya kasih Nama Bolot si Raja Epek Waktu itu Sesuai dengan Nama beliau Di Facebooknya Kalau enggak salah Jadi Luar biasa ini Memang saya pernah Sekali menjumpai Waktu itu Barongan VS Celeng Kalau enggak salah Di Epeknya Bu Melati Di Epek Kusumasari Itu Pada saat Kebiaksuran Dulu itu Sementara ini Yang Masih Bisa dikatakan Belum muncul sekali Ini memang Seni-sintren lah Ini saya sendiri Merasakan Masih jarang sekali Seni-sintren itu Maksudnya Pementasannya Masih jarang Biasanya Seni-sintren itu Satu apa ya Satu pasang Satu pasang sama Epek Kadang kan Ada yang satu pasang Misalnya Ini malamnya Sintren Terus Siangnya Epek Siangnya Epek Saya pikir Sudah Sudah hampir semuanya Keramulah Kita Disini Dari sisi Sejarahnya Seni Guda Lompeng Epek Terus Dari beberapa lagunya Sedikit pengertian tentang Mendemnya juga Terus Dari alat gamelannya juga Ini memang sudah Sudah Kumplik juga lah Perbincangan kita sore ini Jadi dalam rangka Ini kebetulan Sedang Ramadhan Ramadhan 2019 guys Jadi mungkin bertepatan dengan 1440 hijriyah Untuk Tahun Tahun Islamnya Tahun Khabisatnya Jadi Mungkin Demikian Bincang-bincang kita Dengan Bapak Kadar Nanti kita akan sedikit review Beberapa Aksesoris lah Beberapa aksesoris Dari Seni Guda Lompeng ini Terima kasih Buat kalian semua Yang sudah menonton video ini Dan juga yang baru Mampir ke channel ini Terima kasih juga Jangan lupa ya Subscribe juga Klik loncengnya juga Seperti itu Jangan lupa Selalu support channel ini Support yang menyajikan tentang Seni Guda Lompeng Epek Banyumasan Khususnya di daerah Seputaran Cilacap Seperti itu Selalu Pantengin channel ini guys Oke Terima kasih juga Buat Bapak Kadar Pak Terima kasih Ini guys Ini Salah satu Properti Properti-properti Untuk Pada saat Tampil dalam Pegelaran Seni Guda Lompeng Ini Namanya Mahkota ini Mahkota ini Memang Ya Memang barangnya sih Seperti ini Tapi Ya lumayan guys Ini lumayan Merogoh kantong Ini Seperti itu Jadi Memang Ya Aksesoris ini Memang diperlukan sekali lah Dalam suatu Pegelaran Seni-seni Banyumasan lah Seperti itu Ini luar biasa guys Jadi Kebetulan Saya baru tahu ini Saya baru tahu ini Bahwa Beliau ini Bapak Kadar ini Untuk seninya ini Sudah mendapatkan Piala Piala dari Ini Panitia peringatan hari jadi Ke 155 Kabupaten Cilacap Parada seni budaya Sekabupaten Cilacap Jadi Dari tingkat Kabupaten Sudah Mendapatkan Artinya Sudah mendapatkan Pengakuan lah Dari Dinas Kabupaten Cilacap Karena Kebetulan Beliau ini Beliau ini Juga dipercaya Untuk Istilahnya Untuk Memantau Memantau Seni Budaya di Wilayah Gantung Mangu Juara favorit Parada seni Budaya seni Kuda Kepang Dalam memeriahkan HUT RI Ini AvizTV 23 Agustus 2015 Ini Dari AvizTV ya Pak Iya Beberapa wayangnya Ini Wayangnya Disini Ada Ada Ini Yang paling Hujung Ada Gonel Terus Tunjang Terus Eka Oh itu Yang Dari Sri Rezeki Ya Memang Kalau Sekarang Sekarang itu Update guys Jadi yang jadi wayang epek itu Tidak hanya Seorang laki-laki Bahkan Seorang Wanita Atau perempuan Bisa jadi wayang epek Ini jadi Sesuatu yang menarik sendirilah Buat para penonton lah Ini guys Bapak Kajar ini bersama dengan Bapak Haji Tato Suwarto Pemuji Cuman Sayangnya Disini Sudah lumayan ngantuk kayaknya Sudah lumayan Sudah lumayan ngantuk clairement 3 U